Hai itu tepatnya di Anjungan Sumatera Barat mulai ramai dikunjungi meskipun panas terik seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saat ini saya sedang berada di salah satu rumah tepatnya di Anjungan Sumatera Barat rame sekali teman-teman karena mungkin karena ini hari Minggu ya jadi banyak masyarakat dari mana-mana berdatangan bahkan masyarakat dari luar negeri juga mulai berdatangan di tempat ini koron katanya menurut petugas ini tempat ini adalah salah satu yang destinasi yang cukup ramai salah satu yang favorit di dalam itu bahkan tokoh-tokoh dunia pun juga banyak yang berdatangan salah satunya adalah Putri Diana pada tahun tahun 1800 1989 dan waktu datang disini dia juga menimatkan menanam salah satu pohon di lokasi ini nanti kita lihat seperti apa-apa ini ya selamat menikmati selamat menikmati ini adalah beberapa contoh baju-baju pakaian adat di Sumatera Barat dengan berbagai macam corak dan modelnya nah ini adalah salah satu wisatawan dari luar negeri yang mencoba dijelaskan sama salah satu guide tentang bagian di Sumatera Barat uri Corey cierto citarik mol yang kecil ini bukan yang sana tadinya kan ini agak besar ya karena yang besarnya masih jadi anaknya tumbuh kecilnya jadi yang menanam itu Putridiana iya tahun berapa tadi ngapain aja selama di sini Pak Putridiana ya cuman kunjungannya gitu Pak ini kalau setiap hari memang rame gini atau gimana karena ini penjuman terfavorit Oh gitu kenapa bisa jadi favorit karena memang dari dulu itu pengunjungnya selalu rame nggak pernah sepi semua ini alat-alat lama sih dipajang-pajang ini namanya bapak ini Aguang 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 Oh kalau di Jawa gom gitu ya ini dari Padang nggak ya iya Oh kalau ini buatan ini ya ini sama dari Padang juga ini maksudnya yang yang hanya ini kalau ini yang paling masih aslinya seperti ini enggak ini kan karena sebenarnya warnanya pun sudah sama ya seperti itu ya karena ini kan udah ya apa namanya di cet aja Oh dia pun dulu aslinya kayak gini iya sama seperti ini nih warnanya nih jadi karena aslinya awalnya kuning seperti ini ini seperti ini karena ini kan Pak Laman jadi udah hitam nih ini biasanya digunakan untuk apa aja Pak ini biasanya untuk apa untuk menyambut tamu untuk pengantinan ini senjatanya Pak alat berburu dan alat musik itu Saluang Bansi Serunai itu masih ada sampai sekarang masih dipakai kalau Bansi Saluang ini dipakai Bansi dipakai masih mulai tetap masih solid situ Pak ya maaf dengan Pak Jawa Pak Jawa Pak saya kurniawan Pak Jawa Oh iya Makasih terima kasih begitu yo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati